Merosotnya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit belakangan ini yang mencapai 500 rupiah per kilogramnya membuat petani sawit di Kawatan Baga memilih tidak memanen kebun sawitnya. Pasalnya harga tersebut dirasa tak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan petani, dari mulai pupuk mahal hingga upah bagi pemanen. Seperti yang dirasakan oleh petani sawit Bustomi, 56 tahun di Bakam, Kawatan Baga, petani yang memiliki lahan sawit seluas 5 hektare tersebut mengaku sudah 2 minggu lebih tak memanen sawitnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurulis kami dari Bangka Pos, ada Ahmad Rifqi yang akan mengelaporkannya. Silakan, rekan Rifqi. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami sampaikan bahwa merosotnya harga sawit di Kabupaten Bangka, khususnya di Provinsi Bangka Belitung sendiri, memang beberapa belakangan ini merosot cukup tajam. Bahkan di tingkat pabrik mandiri kelapa sawit, seperti dilansir dari ketentuan Dinas Pertanian Kabupaten Bangka, bahwa harga sawit dimulai dari Rp900 hingga Rp1.130 per kilogramnya. Artinya, harga sawit tentu akan lebih murah lagi di tingkat pengepul, di mana para petani biasanya menjual harga sawit di tingkat pengepul. Dan harga dari tingkat pengepul pun sampai saat ini bahkan ada mencapai Rp500 hingga Rp300 saja per kilogramnya. Kondisi ini sangat disesalkan sekali oleh beberapa masyarakat di Kabupaten Bangka, yang khususnya berprofesi sebagai petani sawit. Pasalnya, dengan harga sawit yang mencapai Rp500 hingga Rp300 per kilogramnya dirasa tak sebanding dengan biaya operasional yang nanti mereka keluarkan dengan hasil yang akan didapatkan. Karena, seperti diketahui, untuk operasional kelapa sawit ini banyak sekali memerlukan biayanya, seperti pukul yang sangat mahal, kemudian juga upah bagi pemanen. Selain itu, kondisi kelapa sawit yang cukup tinggi juga akan menyulitkan para petani sawit untuk dalam melakukan proses panen, sehingga mereka biasanya mempekerjakan. Dan hal ini tentu tidak sebanding untuk yang didapatkan. Seperti halnya yang dirasakan oleh Gustomi, salah seorang petani sawit yang ada di Kabupaten Bangka, beliau mengatakan sudah selama dua minggu terakhir tidak memanen sawitnya. Hal tersebut dikarenakan tak sebanding dengan yang didapatkan, karena petani sawit yang sudah terprofesi sebagai petani sawit sekurang lebih puluhan tahun itu memiliki lahan sekurang lebih lima hektare. Dan hal tersebut akan menyulitkan dirinya, sebab harga sawit yang Rp500 itu dirasa cukup berat jika harus dikelola secara sendiri. Sehingga dirinya membiarkan begitu saja kelapa sawitnya membusuk di pohonnya. Sebab jika kita melihat harga sawit yang dulunya mencapai Rp3.000 per kilogramnya, dan saat ini hanya menyentuh Rp500 hingga Rp300 per kilogramnya, ini tentu kita melihat lebih mahal permen. Nah, beliau beranggapan seperti itu karena tidak mudah baginya untuk mengelola atau mendapatkan hasil yang hanya Rp300 saja. Tentu itu tidak sebanding sekali dengan pendapatan yang nantinya akan didapatkan. Apabila dia memanen, tentu yang ada malah rugi. Nah, bangkapos.com tribunas juga sudah mengkonfirmasi kepada DPRD Kabupaten Bangka, penyebab dari merosotnya harga sawit ini, harga TBS sawit ini, disebabkan oleh tanki ekspor CPO yang terpantau penuh, kemudian pajak dari ekspor CPO ini juga terbilan tinggi, sehingga proses ekspor CPO ini terhambat untuk pengiriman ke luar negerinya. Sehingga beberapa bulan terakhir memang tak kunjung tinggi, masih dalam harganya masih sekitar Rp1.000 ke bawah. Hal ini belum diketahui sampai kapan diprediksinya, namun untuk saat ini kondisi dari harga TBS sawit masih cukup memperhatikan. Nah, pihak DPRD Kabupaten Bangka juga ke depan perencana akan kembali membicarakan harga sawit ini kepada Kementerian Pertanian dan Perdagangan agar ditemukan berbagai macam solusi untuk mengatasi harga sawit ini. Dan hal sebelumnya juga sudah dibicarakan mengenai harga sawit ini kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pajaitan melalui koordinasi Zoom Meeting yang juga turut membahas mengenai merosotnya harga sawit ini. Nah, kemudian Bupati Kabupaten Bangka sendiri Mulkan juga berharap masyarakat tetap memanen sawitnya walaupun dengan harga yang cukup murah. Hal tersebut dikarenakan jika tidak dipanen dari sawit tersebut nanti akan membusuk kemudian juga akan berpengaruh pada kualitas pohonnya. Jadi, berapapun harganya beliau mengatakan agar tetap dipanen agar nanti supaya dalam jangka waktu yang panjang sawit tetap membaik. Demikian Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Rifki dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!